Sementara itu, saudara Taufik, warga asal Aceh, Barat Dayang, datang ke Banda Aceh untuk mencari keadilan kepada pemerintah Aceh. Dia adalah korban konflik pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka 21 tahun silam. Pada usia 2 tahun, dirinya tertembak saat konflik bersenjata masih melanda Aceh. Sanusia perdamaian Aceh yang menginjak usia ke-16 tahun, Taufik kembali mengejar harapan untuk mendapatkan keadilan dan juga perhatian dari pemerintah. Taufik, seorang pemuda asal Aceh, Barat Dayang, ingin menemui para pemimpin Aceh untuk menyampaikan harapannya sebagai seorang korban konflik. Apalagi dirinya baru saja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Kota Banda Aceh. Keinginannya adalah sebagai korban konflik, pemerintah membantu dirinya untuk mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pemerintah Aceh hanya pernah memberikan bantuan 10 juta rupiah pada saat dirinya duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Selebihnya, tak pernah ada lagi. Kisah sebagai korban konflik berawal dari Taufik yang saat itu masih berusia 2 tahun. Suatu sore dirinya bersama abang dan pamannya, keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk jalan-jalan sore di bulan puasa. Tak disangka dalam perjalanan terjadi kontak tembak antara TNI dan juga gerakan Aceh Merdeka. Tak ayal peluru yang ditembakkan menyasar ke tubuh mungil Taufik, tepat di dada sebelah kanan hingga tembus ke punggung belakang. Taufik dilarikan ke rumah sakit di Medan Sumatera Utara untuk menjalani pengobatan dengan seluruh biaya ditanggung oleh Danrem 012 Tegu Umar pada saat itu. Jadi TNI tadi jalan-jalanlah beriringan. Dari arah berlawanan tadi datang pihak dari oknum lah kita bilang bahkan, dari pihak gam tadi. Terus dia langsung nembak dari atas motor. Tiba-tiba sasarannya nggak kena ke pihak TNI-nya, tapi nyesar ke Taufik-nya. Waktu itu pihak TNI-nya cuma kena di bagian bajunya yang sobek. Terus nyesar langsung ke Taufik-nya. Nah, dari bagian dada tembusnya ke belakang. Kini Taufik sudah dewasa. Bekas luka tembakan perlahan telah hilang karena usia. Sebagai seorang korban konflik, dirinya terus bersuara agar harapannya didengar oleh pemerintah dengan satu tujuan agar hidup sejahtera. Menurut anak sulung dari lima bersaudara ini, dirinya juga berhak atas dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat untuk korban konflik. Taufik sebenarnya tidak menuntut kepada pemerintah, namun Taufik sendiri pernah mengikuti selisasi bahwasannya korban konflik itu mendapatkan insentif seperti rumah, seperti misalkan yang berdampak langsung penyembuhan terhadap korbannya, dan ada yang diberikan pengadaan tanah sekarang yang memang barusan dibagikan sertifikatnya kemarin. Dan Taufik tidak pernah mendapatkan apa-apa, Bang. Dan Taufik harapkan cuma sekarang Taufik sudah selesai, sudah serjana. Taufik cuma ingin diberikan sedikit lapangan pekerjaan. Taufik berharap pemerintah memperhatikan seluruh korban konflik seperti dirinya, karena masih banyak korban konflik di Aceh yang belum tersentuh perhatian dari pemerintah. Dirinya juga berharap otonomi khusus dapat digunakan untuk pemenuhan reparasi para korban konflik. Muselajab Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih. Terima kasih.